Hai selamat berjumpa lagi di channel ini kali ini saya iseng membuat sebuah RC tank dari mesin ekskavator yang sudah rusak disini kita menggunakan dua buah baterai yaitu baterai yang pertama untuk ekskavator yang kedua baterai untuk kamera dan sensor ya ini dap di RC tank ini dilengkapi dengan kamera FV ya dan juga ada sensor antena berak dan sensor api ya dan untuk kamera FV ini dia bisa berpusar 360 derajat ya jadi bisa bergerak bebas tanpa ada halangan ya jadi cocok untuk digunakan untuk mencari target jangan lupa subscribe guys pergerakan dari RC tank ini agak lambat ya karena dia memakai bel ya bel dari karet dan roda jadi ini cocok untuk medan yang terjal ataupun halangan rintangan dia bisa memclembingnya kelembing di tempat yang sulit hmm 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 untuk menyalakan FV pastikan FV dari kamera tersebut terdetek di HP kalau sudah detek kita konekkan kemudian kita klik aplikasi yang sesuai dengan kamera untuk ini kita saya pakai FHD FPV ya Nah itu ya kameranya sudah nampak terletek nah dapat kita gerakan 360 derajat ya Nah kita bisa memonitor sekitarnya dengan pergerakan 360 derajat kamera ini saya ambil dari bekas mini drone yang tidak terpakai bisa juga mencapai memakai FV lainnya pada tank ini juga dilengkapi dengan modul sensor off cycle ya yaitu sensor anti nabrak jadi apabila ada halangan atau rintangan di depan busur akan berbunyi juga bisa dipungsikan sebagai sensor api ya apabila ada api di depan dia akan berbunyi nah disini untuk sensor terserah anda mau dipasang sensor dan untuk ini saya pakai sensor yang murah saja sesuai dengan kebutuhan selamat menikmati untuk baterai dari tank ini 500 mAh ya dapat bertahan selama 15 menit lebih ya untuk baterai bisa dibesarkan kapasitasnya untuk durasi yang lebih lama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati